Setelah menggeledah ruang kerja Sekda Jawa Barat Rabu kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi menyambangi rumah dinas Iwakarniwa di jalan area Jipang No. 2 Bandung, Kamis Siang. Berdasarkan informasi pedagang di depan rumah tersebut, mobil yang diduga milik tim KPK datang sekitar jam setengah 2 Rabu Siang. Informasi penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diterima setidaknya jam setengah 3 Rabu Siang. Berdasarkan pentauan di lokasi rumah dinas Sekda Jawa Barat, di jalan area Jipang No. 2 Bandung, setidaknya ada seorang polisi dan tiga pria berbaju batik di teras rumah dinas tersangka kasus suap Meikarta berinisial Iwakarniwa tersebut. Selain itu, mobil yang digunakan KPK saat mendatangnya ruang kerja Sekda Jabar pun terparkir di garasi rumah tersebut. Menurut seorang pedagang mie ayam yang manggal di depan rumah tersebut, mobil yang diduga milik KPK datang sekitar jam setengah 2 Siang. Pak, kalau sebelumnya lihat ini, ada aktivitas itu, ini kan rumah Pak Sekda, kan suka ada patwa, itu sudah berapa. Jam setengah 2, Pak, kadang-kadang. Enggak, lihat mobil Pak Sekda keluar masuk, ada enggak? Tadi lihat ada mobil polisi juga, polisi enggak? Ada polisi juga. Kelihatan lagi segini. Belum diketahui pasti jumlah petugas KPK yang mendatangi rumah dinas Sekda Jabar. Hingga berita ini dibuat KPK masih memeriksa rumah tersebut. Sebelumnya KPK menggeledah rumah pribadi IWK Kamis Pagi. Budi Hartati, Bandung TV